Di wilayah Bantar Karet dan Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor terdapat 4 buah jembatan gantung yang kini kondisinya telah rusak parah hingga sangat membahayakan untuk dilintasi oleh warga. 4 jembatan gantung yang melintang di sungai Cikaniki ini salah satunya terdapat di kampung Jatake, Desa Bantar Karet yang menjadi akses penghubung warga menuju ke kampung babakan Desa Curugbitung. Pemerintah desa setempat yang memiliki wewenang untuk memperbaiki dan membangun akses jembatan ini pun seakan tak mampu memperbaikinya. Pemerintah desa yang kedua kali Mas? Udah berapa kali ini Mas? Pas awal Januari ya? Awal tahun. Awal tahun Januari pas tahun baru itu, tahun baru antara tanggal 1. Kondisi terakhir memang kondisinya memang masih layak atau memang sudah lapuk? Kalau kondisi terakhir memang sudah agak lapuk lah, sudah tidak layak lah gitu ya, tidak layak lapuk. Tapi masih bisa dilalui? Masih bisa, masih bisa dilalui, digunakan bisa lah. Pak, akses ini merupakan akses hospital atau bagaimana? Ya, boleh katakan kita juga lah penyambung antara kampung Jatake dengan babakan. Dengan kondisi jembatan gantung yang tak layak untuk dilalui ini, warga berharap agar pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah desa setempat untuk segera memperbaikinya. Dari Nanggung, Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan.